Ribuan si Batistan Hamas menghadiri pelantikan tim pemenangan sekecamatan Tabir. Pelantikan kali ini berasa merupakan kampanye akbar. Atas animo ribuan masyarakat yang menginginkan Al-Haris melanjutkan ke pemimpinannya. Ribuan warga Tabir sepertinya menginginkan kembali ke pemimpinan Al-Haris dalam membangun Kabupaten Merangin. Hal tersebut dibuktikan pada momen pelantikan tim pemenangan Hamas sekecamatan Tabir. Ribuan warga Tabir tumpah ruah memadati lapangan kayu batu Tabir. Tak kelak pelantikan kali ini berasa merupakan kampanye akbar. Ribuan warga yang hadir sangat menginginkan Al-Haris untuk melanjutkan memimpin Kabupaten Merangin. Warga melihat adanya bukti kinerja Al-Haris yang sangat baik. Dan memperjuangkan Tabir Raya untuk dimekarkan menjadi daerah otonomi baru. Melihat animo masyarakat Tabir yang begitu luar biasa membuat Al-Haris terharu. Hal ini menambah semangat Al-Haris dan tim pemenangan untuk terus berjuang mengantarkan Al-Haris kembali memimpin Merangin. Selain itu Al-Haris menghimbau. Para tim pemenang dan simpatisan untuk bersikap santun dalam berpolitik. Wilayah yang terbesar kedua adalah Kota Pangkong. Tim yang hari ini dibutuh dengan semangat yang tinggi mereka bahu-membahu merangkul masyarakat mengajak dengan santun agar memilih Hamas. Riko Sabu Trajik TV melaporkan. Riko Sabu Trajik TV melaporkan.